Tapi kami kan juga punya ada inovasi-inovasi yang dari pusat, itu ada paspor pelayanan satu hari selesai. Tapi intinya itu tiga yang kami butuhkan. KTP, KK, Akte Lahir, atau Buku Nikah, atau Izzazana. Kadang orang itu semua dibawa sama yang mereka. Isi paspor ini menarik sekali ini. Menariknya kenapa? Mau itu sekolah, mau itu ibu perumahan pun, kalau sudah mengumpulkan 50 pemohon, kami datang. Halo Tribuners semuanya. Senang sekali Tribuners dapat berjumpa dan juga kembali menyapa tentunya bersama Tribuners bersama dengan saya, Ruth Naftalushani. Dan luar biasa sekali Tribuners, seperti biasa di Tribun Topik kali ini, kita akan membahas topik-topik selalu dan juga tentunya topik yang bervalue bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Di samping saya ini, saya perkenalkan terlebih dahulu Tribuners, ada Bapak Guntur Saat Hamonangan, beliau selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Semarang. Halo, selamat pagi Bapak. Pagi. Terima kasih banyak Bapak kami, tim Tribun Jateng, sudah diperbolehkan untuk main-main ke kantor ini. Kita silah turami ke sini sekaligus ngobrol-ngobrol sama Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke, Bapak kabarnya sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Oke, mungkin sebelum memulai, boleh Pak Guntur menyapa-nyapa Tribuners dulu Bapak? Ya, perkenalkan diri saya Guntur Saat Hamonangan sebagai Kepala Kantor Imigrasi Semarang dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Hai, apa? Tribuners. Selamat pagi ya Pak, pagi lainnya. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Oke, semangat ya Pak ya. Semangat pagi. Selamat pagi ya, pagi. Oke. Nah, ini terakhir bertemu dengan Bapak di 2021 ya Pak ya. Sekarang gantian kami yang main-main ke kantor ini. Nah, untuk kali ini di Tribuners, kita akan mengulik terkait dengan pembuatan paspor ya Pak. Karena ini kan menjelang akhir tahun, kemudian mungkin sudah ada nih masyarakat yang punya rencana pengen piknik-piknik gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol juga sama Pak Guntur, kalau misalkan di Kota Semarang ini ternyata pembuatan paspor sendiri juga cukup meningkat ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk pelayanan sendiri nih Pak, yang ada di kantor imigrasi kelas 1 TPI Semarang ini ada apa saja sih Pak Guntur? Ya, kalau untuk pelayanan, saya bagi dua. Itu ada pelayanan WNA dan pelayanan Indonesia, WNI. Kalau pelayanan WNA sendiri itu ada isi tinggal kunjungan, ada kitas, ada kitab, dan sebagainya. Banyak kalau mau diurain itu banyak. Terus kalau untuk yang di WNI sendiri, WNI sendiri itu ada pelayanan paspor, paspor itu juga dibagi lagi. Paspor 24 halaman, paspor 48 halaman biasa, dan 48 elektronik. Dan masih banyak lagi juga kalau kami uraikan, banyak jenis pelayanannya. Oke, ini untuk paspor saya sudah banyak ya Pak ya, kalau untuk pelayanannya sendiri di kelas TPI 1 Semarang ini imigrasinya. Nah, kalau mungkin untuk informasi nih Pak kepada masyarakat juga, jenis-jenis paspor mungkin yang sering dibuat sama masyarakat di sini itu apa sih Pak? Rata-rata, hampir tiap hari, kalau untuk paspor, pasti paspor 48 halaman biasa, dan 48 elektronik. Seperti itu, tapi kami kan juga punya ada inovasi-inovasi yang dari pusat, yaitu ada paspor pelayanan satu hari selesai. Satu hari selesai? Iya, satu hari selesai itu masukin permohonan, walk-in, langsung bisa datang kantor imigrasi, itu kita terima di bawah jam 10. Di bawah jam 10 dengan tujuan nanti biar dapat pelayanan satu harinya, karena akan ada proses-proses tambahan seperti cita paspor dan sebagainya, itu nanti lebih kurang jam 2, maksimal jam 4, itu kami harus kembalikan paspor itu ke orangnya. Jadi satu hari selesai. Satu hari selesai ya Pak ya? One day service. Oh, one day service. Oke, karena memang programnya seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Tujuannya sendiri pastinya untuk memudahkan teman-teman masyarakat Kota Semarang untuk bisa dapat paspornya lebih cepat ya Pak ya? Betul. Luar biasa. Ini tadi kita juga banyak mengobrol, ngobrolin tribuners terkait dengan layanan-layanan yang ada di kantor imigrasi ini, luar biasa keren Bapak. Pasti inovasi-inovasi kedepannya ditunggu banget sama masyarakat Kota Semarang. Nah ini kalau untuk program-program ataupun layanan-layanan yang ada itu kan seperti M-Paspor betul sih Pak, kemudian ada juga Semar Layak ya Pak, dan juga Semar Lembur. Nah ini mungkin kita boleh bahas satu-satu dari M-Paspor ini apa nih Pak? Iya, kalau M-Paspor itu inovasi dari direktoran, inovasi antrian online. Antrian online? Antrian online. Nah, itu yang selama ini kami bisa di-download di App Store dan Play Store, ikutin langkah-langkahnya seperti apa. Ada itu, dari M-Paspor itu, ternyata di M-Paspor itu tidak meng-cover ada juga yang inovasi-inovasi di kami. Oke. Contoh ya di M-Paspor itu kan hanya dibatasin Senin sampai Jumat. Jumat, betul. Nah sementara kami punya inovasi di hari libur kayak Semar Lembur itu. Nah Semar Lembur itu, tapi kan kami tidak mau yang orang datang ke kantor kami kayak walk-in berantakan seperti apa, kami nggak mau. Harus kami kemas juga dalam bentuk aplikasi antrian online. Antrian online. Nah disitulah kami timbul ide yang kita buat nih Semar Laya. Semar Laya ini wadah yang menutupi kekurangan dari M-Paspor, kami buat di Semar Laya. Nah Semar Laya ini kalau dibilang, ya sama aja sama M-Paspor. Tapi ada kelebihan bagi kami. Contoh, di M-Paspor itu tidak ada klarifikasi terkait keabsahan. Keabsahan itu bisa dicek pada saat orang datang keabsahan dokumen. Tapi kalau di Semar Laya, orang sudah daftar, kami dari sini udah ngeliat. Kami sudah memverifikasi. Oh jadi datang udah langsung. Tidak perlu lagi nulis-nulis perdim online. Eh kami sudah ada perdim online di Semar Laya, tapi di M-Paspor tidak ada perdim online-nya tidak ada. Jadi harus datang kantor nulis lagi. Nah makanya kami tetap memperjuangkan Semar Laya ini kami agak bagus. Dari Semar Laya itu, aplikasi itu, kami juga berinovasi-inovasi. Inovasi itu kami sangkutin di Semar Laya itu. Jadi kayak rumah aplikasi kantor imigrasi Semarang. Jadi intinya awalnya itu Semar Laya itu adalah di antrian paspor. Tapi dengan berkembangnya inovasi-inovasi dari kami, akhirnya kayak contoh kayak pelaporan orang asing, pengawasan orang asing, itu kami masukin ke situ. Jadi contohnya nih kemasyarakat ada pengaduan terkait orang asing, bisa buka di Semar Laya. Jadi tidak antrian aja ya. Yang tadinya awalnya di antrian, tadi kami kembangin. Sekarang juga dalam tahap pembangunan juga, ini sekarang kayak kami rencana membangun smart office di kantor ini ya. Jadi akhirnya segala sesuatu itu kami bentukkan dalam digital. Ya itu rumahnya itu di Semar Laya. Oke, jadi istilahnya kalau misalkan M paspor sendiri ini untuk antrian ya, betul ya Pak ya. Tapi secara lengkapnya lagi itu ada di rumahnya istilahnya di Semar Laya tadi ya Pak ya. Iya, Semar Laya. Jadi kalau misalkan masyarakat mungkin mau ada pengaduan terkait WNA, ataupun pelaporan apapun bisa di Semar Laya. Pembuatan paspor pun juga bisa melalui itu ya. Jadi dikemas lebih lengkap lagi di Semar Laya. Nah kalau mungkin cara pengundangnya sendiri berarti tinggal mendownload saja ya Pak ya. Download di Play Store. Play Store, kemudian mengikuti langkah-langkah yang ada ya Pak ya. Oke, nah kalau untuk Semar Laya sendiri ini Bapak? Nah kalau Semar Laya ini begini, kami ini kan sekarang melayani masyarakat dalam sehari itu mentok di 350 per hari. Kenapa kok mentok kalau bisa ditambah? Mentoknya itu adalah kekuatan personil dan perangkat. Artinya pada saat kami lewatin, lebihin dari 4, sekarang 350. Kalau kami tambahin jadi 400, akhirnya kami harus menambah jam pelayanan. Iya betul. Artinya dari standar dari kantor kami pulang jam 4, tapi karena kita tambahkan jadi 400, akhirnya kami bisa pulang dari jam 5, jam 6. Artinya saya melanggar hamnya anggota saya yang seharusnya waktu sudah pulang kerja. Nah tapi akhirnya dengan teman-teman, gimana nih kita untuk menerima keluhan dari masyarakat yang kuota kok habis? Jadi akhirnya itu salah satunya, kami punya program Semar Lembur, pelayanan di hari libur. Pelayanan di hari libur? Jadi biasanya di hari Sabtu atau Minggu, jadi yang Sabtu-Minggu tidak. Salah satu ya Pak? Salah satu, hari Sabtu contohnya Semar Lembur kami buat di kabupaten mana. Tapi lebih seringnya kami buat di kantor sendiri. Di kantor sendiri dan itu kami tambah nanti kuotanya tuh entah sehari bisa 100 kami tampung. Artinya kan itu salah satu menjawab dari keluhan dari masyarakat yang kok gak ditambah nih kuotanya. Ya itu akhirnya kami buka di Semar Lembur. Di Semar Lembur tadi ya Pak. Oke berarti Semar Lembur ini sendiri biasanya di kantor, tapi ada juga yang kemungkinan-kemungkinan dibuka di kabupaten mana, di daerah mana ya Pak ya. Ini kalau mungkin datang langsung ke daerah ini semakin memudahkan lagi ya Pak ya. Kalau saya malah sering ketemunya itu waktu di CFD kota Semarang ya Pak, di daerah Simbang Lima ya, deketnya gedung Pramuka kalau gak salah di situ. Ada layanan untuk Semar Lemburnya sendiri ya Pak. Jadi ini memang merupakan salah satu inovasi dari teman-teman imigrasi untuk semakin memudahkan lagi ya Pak. Memudahkan dan menjawab keluhan dari masyarakat. Keluhan dari masyarakat, betul. Oke, nah mungkin kalau Semar Lembur pelayanan dari mulai jam berapa sampai jam berapa ini Pak? Kalau Semar Lembur kan kita sudah tahu tuh orang tinggal daftar di antrian si Semarlaya, ya kami kunci misalnya di 100 permohonan gitu ya. Permohonan udah, nanti di situ juga kami akan publikasi pelayanannya di mana kami buat. Entah itu di kantor, kadang di WLP, kadang di gedung Pramuka itu yang menggunakan pakai mobil paspor keliling gitu kan. Kadang juga pernah di kabupaten, yang di wilayah kerja kami ya, kayak di MPP Kendal, MPP Kudus. Jadi tergantung yang, eh udah di sini nih udah mulai teriak-teriak nih ya, udah yakinnya kami ke sana. Oke, tinggal ngikutin aja sosial medianya ini di Semarang ya Pak ya. Bisa tahu nih tribunaris untuk info-infonya mungkin follow aja. Instagramnya apa Pak Pak? Mungkin boleh diinfokan dulu Pak. Instagram kami itu imigrasi Semarang. Imigrasi Semarang. Jadi langsung aja tribunaris kalau mau dapet info nih, semar lembur gitu, mungkin yang kerja-kerja ya Pak ya. Kalau kerja kan kadang di hari kerja, tidak bisa menyempatkan waktu untuk ke kantor imigrasi, bisa di follow aja Instagramnya supaya tahu info-info terakhir. Seperti itu. Nah mungkin ini yang menjadi pertanyaan juga nih Pak, untuk orang-orang yang mau bikin paspor. Sebenarnya kalau bikin paspor sendiri itu durasi waktunya berapa lama sih Pak Pak? Kalau untuk paspor itu setelah mendapatkan hantrian online, sudah dapat jadwal untuk dilakukan foto wawancara. Begitu selesai foto wawancara, ini ada perbedaannya nih dari M-Paspor sama Semarlaya. Kalau M-Paspor dia bayar dulu. Bayar dulu setelah masuk, setelah foto wawancara selesai, di situ argonya hidup. Empat hari kerja aturannya. Empat hari kerja itu kami harus menyelesaikan paspor itu. Jadi tidak bisa lebih. Kalau misalnya lebih, pasti ada sesuatu, kenapa? Gangguan. Kalau misalnya ada gangguan riset teman, kami pasti menginformasikan ke masyarakat. Bahwa ada gangguan, jadi paspor agak molor. Tapi sampai dengan saat ini, Alhamdulillah tetap empat hari itu pasti kita laksanakan. Itu yang kalau di M-Paspor. Kalau di Semarlaya ini, pembayarannya itu setelah foto wawancara. Nah, pada saat setelah foto wawancara, kami kasih billing untuk pembayaran. Nah, pada saat billing pembayaran itu, setelah dia bayar, di situ hidup argonya. Empat hari kerja. Empat hari kerja juga ya. Oke, jadi rata-rata untuk hari kerjanya sendiri, empat hari, itu baik dari M-Paspor, ataupun dari Semarlaya sendiri ya Pak. Nah, kalau apa-apa aja nih Pak, syarat mungkin yang harus disiapkan untuk teman-teman nih, tribuners yang mau bikin paspor, Pak. Ya, kalau untuk persyaratan, itu persyaratan itu ada, kami bagi dua. Satu, jati diri, sama domisili. Domisili itu KTPKK. Yang kami butuhkan KTPKK. Kalau jati diri itu seperti akte lahir, izaza, buku nikah, baptis, dan sebagainya. Tapi intinya itu tiga yang kami butuhkan. KTPKK, akte lahir, atau buku nikah, atau izaza. Nah, kadang orang itu semua dibawa sama yang mereka. Padahal yang kami butuhkan itu cukup tiga. Cukup tiga tadi ya Pak ya. Domisili dan jati diri. Jati diri ya. Domisili KKKKTP, jati diri, akte lahir, atau, atau tadi. Bukak, berdi ya, atau ijazahnya tadi. Nah itu tinggal tribuners prepare aja, mungkin kalau misalkan akhirnya. Oh, tunggu dulu. Masih ada lagi. Apalagi itu Pak? Kalau pengganti, itu tadi, itu khusus untuk yang buat baru. Buat baru, oke. Kalau penggantian cukup paspor lama sama KTP. Sama KTP. Dua itu aja. Kalau penggantian. Tinggal ini jalannya mau bikin baru atau penggantian tadi ya Pak ya. Seperti itu. Jadi, tidak usah banyak dokumen yang dibawa, tribuners cukup KTPKKK sama jati diri tadi ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin bisa di prepare jauh-jauh hari sebelum akhirnya nanti mungkin akhir tahun yang mau piknik-piknik ya, liburan ya Pak ya. Tapi menjelang akhir tahun ini memang banyak ya Pak untuk permohonan pembuatan paspor. Pasti. Pasti meningkat ya. Pasti meningkat banyaknya. Kami lihat dari keluhan dari apa, netizen ya. Bahwa susah mendapatkan aplikasi apa, antrian online. Yaitu yang akhirnya dengan teman-teman itu membuat inovasi yang gimana ya biar untuk untuk memfasilitasi teman-teman yang tidak dapat antrian online itu. Ya salah satunya kami buka semar lembur itu kan di hari Sabtu jadi kita tambahkan kuotanya. Tadi kalau dibilang kenapa nggak ditambah kuota yang Senin sampai itu? Karena kekuatan kekuatan personil dan perangkat. Nah akhirnya kami buka di selain hari itu. Dan itu Alhamdulillah kayak semar lembur itu tanggapan masyarakat itu sangat membantu. Pertama mereka tidak perlu lagi izin atasan karena hari libur kan. Iya hari libur. Terus kalau mungkin anak-anaknya itu yang sekolah tidak perlu izin sekolah. Udah langsung aja jadinya. Tidak perlu lagi. Jadi itulah salah satunya kami buka inovasi yang di luar jam kantor itu. Yang 350 per hari akhirnya kayak semar lembur terus paspor keliling easy paspor. easy paspor juga nih. Easy paspor ini menarik sekali ini. Menariknya kenapa? Mau itu sekolah mau itu ibu perumahan pun kalau sudah mengumpulkan 50 pemohon kami datang. Oh bisa seperti itu ya Pak ya? Kami datang ke daerah tersebut. Contoh kayak kampus-kampus ini sekarang udah mulai banyak. Pak kami ada mau studi tiru atau apa 70 orang yang mau berangkat. Udah kami yang ke sana. Kami minta datanya dulu kita scan di sini habis itu kita langsung ke kampusnya. Dan itu tidak dibatasiin. Oh hanya kampus tidak. Perusahaan bahkan ibu-ibu ada ibu-ibu perumahan ya kami fasilitasi. Seperti itu. Semakin memudahkan masyarakat lagi ya Pak ya. Dan kemarin yang saya sempat tahu waktu HUD RI juga imigrasi sempat buka di West Camper ya Pak ya. Di kota lama itu untuk paspor Merdeka. Itu banyak banget antusiasnya yang datang ke sana ya Pak ya. Kami buka kuota kami buka satu hari itu tiga sesi. Tiga sesi betul. Satu sesi itu kita ambil tujuh lapan. Sesuai dengan kemerdekaan kita tujuh lapan kalikan tiga sesi kalikan dua hari. Artinya lebih kurang di empat ratusan kami akan menerima. Wah luar biasa. Ini masyarakat Kota Semarang senang banget Pak. Banyak yang tanya ini syaratnya apa? Jam berapa? Sampai dengan sekarang masih banyak yang nanya Pak kapan buka lagi di West Camper gitu ya. Sekalian liburan kan? Sekalian liburan. Jalan-jalan gitu ya. Kota lama ya Pak ya? Oke. Nah mungkin kalau saat ini jelang akhir tahun permohonan paspor ini didominasi sama siapa Pak? Pelajarkah? Wisatawan kah? Ya. Kalau di warga Semarang sendiri ya saya lihat rata-rata itu wisatawan itu mungkin dia ada di angka 60% ya. 60% Selebihnya itu ada pelajar pekerja dan lain-lain ya. Saya angkat dan lain-lain itu 40% ya. Tapi lebih dominannya wisatawan. Wisatawan ya. Asia kalau tujuannya kebanyakan kemana? Kalau tujuan warga Semarang ini ngeri-ngeri. Ngeri-ngeri. Bahkan ada ke Eropa, ke Amerika. Samping Asia juga ya. Samping Asia juga. Tapi sasarannya sudah ada yang ke Eropa, ke Amerika. Oke. Jadi untuk tribuners mungkin yang nanti akhir tahun atau mungkin awal tahun yang pelajar-pelajar awal tahun ya Pak ya. Yang misalkan semester baru kalian mau mengajukan paspor untuk sekolah atau belajar atau liburan itu bisa banget dan sekarang sudah sangat dimudahkan sama kantor imigrasi. Tinggal pantau aja Instagram-nya. Oke. Nah mungkin kalau ke depan sendiri Bapak ini dari kantor imigrasi sendiri mungkin akan ada inovasi apa nih Pak yang boleh dibocorkan ke kami nanti untuk layanan ke masyarakat. Ya kami ingin ya saya ingin menjadikan kantor ini smart office smart office jadi segala pelayanan itu berbasis elektronik itu pasti dan kami juga pengen mengembangkan mengembangkan kantor dalam arti mengembangkan pelayanan yang tadinya disini kita itu ada kantor imigrasi satu terus ada UWLP baru-baru ini juga kami buka di MPP gerobokan dan ke depan saya juga pengen semakin banyak ruang tempat-tempat pelayanan tujuannya itu untuk menambahkan kuota-kuota yang keluhan dari masyarakat yang kurang seperti itu semakin banyak kuota yang ditambahkan tinggal ditunggu aja ya Pak update-nya ya oke baik Bapak nah ini mungkin sebelum mengakhiri dari Pak Gunder sendiri ada pesan-pesan ataupun yang mau disampaikan kepada tribuners Bapak? ya kami sedikit menyampaikan ke tribuners karena belakangan ini kami selalu banyak apa ya tanggapan atau koreksi di kami ternyata di website kami itu banyak apa ya seperti penipuan-penipuan online begitu yang mengatasnamakan imigrasi imigrasi Semarang dan itu yang kami imbawkan ke masyarakat bahwa pastikan pastikan web yang dituju itu adalah web kantor imigrasi Semarang terus juga IG-nya IG kantor imigrasi Semarang dan kami juga ada nomor telepon call center di 024-7623-144 atau WhatsApp di 0812-278-5588 dan pastikan itu nomor WhatsApp untuk menanyakan terkait keimigrasian dan ini kami sudah dapat laporan dan sudah kami dilanjutin ke teman-teman APH untuk dilanjutin masyarakat-masyarakat yang sudah ditipu itu jadi saya ingatkan lagi jangan sampai tergiur janji-janji oleh penipu itu mending langsung datang ke kantor imigrasi kalau gak ngerti langsung tanya ke kami langsung buat sendiri seperti itu supaya lebih trusted juga ya Pak atau tadi langsung menghubungi nomor WA yang sudah disebutkan langsung oleh Pak Guntur ya Pak seperti itu atau mungkin untuk tribuners boleh di-download aplikasinya langsung aja ya Pak ada M-Paspor kemudian ada juga Semar Layak ketika kalian sudah dapat nomor antrian sudah pasti itu asli dari imigrasi ya Pak ngurus sendiri seperti itu jadi untuk meminimalisir yang namanya penipuan oke baik terima kasih banyak Pak Guntur untuk waktunya senang sekali pastinya di Tripun Topik kali ini banyak info-info baru seputar paspor seperti itu jadi untuk tribuners yang hendak membuat paspor jangan lupa untuk langsung download aja aplikasi M-Paspor dan juga Semar Layak dan juga follow Instagramnya imigrasi Semarang di imigrasi Semarang ya Pak Instagramnya seperti itu jangan lupa juga update terus jadwal-jadwal dari Semar Lemur dan juga layanan-layanan lainnya ini yang bisa memudahkan teman-teman untuk bikin paspor di hari libur terima kasih sekali lagi untuk Pak Guntur waktunya dan terima kasih juga untuk Tribuners salam sehat salam sehat dan sukses selalu Bapak dan juga untuk Tribuners Patsy semuanya sampai jumpa di Tribun Topik semuanya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!